Raffi Ahmad untuk kumpul bersama. Seperti halnya tradisi turun-temurun masyarakat pada umumnya di tanah air. Keluarga Raffi Ahmad yang sama-sama sibuk dengan aktivitas masing-masing, memilih minggu pertama bulan suci sebagai waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Lihat saja kemarin, Raffi ditemani Rafathar dan Nagita terlihat menghabiskan waktu bersama dengan mama Ami dan kedua adiknya Nisha dan Shana Shadika. Dan yang menarik, Ramadan tahun ini keluarga Raffi bertambah satu orang lagi, yakni JJ Govinda kekasih Shanas. Ya, meski belum jelas kapan akan menikah, namun kabarnya Shanas dan JJ sudah semakin serius. Tak heran jika JJ terlihat berada di tengah kehebohan momen buka puasa keluarga besar Raffi Ahmad. Halo pemirsa, sekarang aku lagi kumpul sama keluarga di sini, kita lagi mau buka puasa bareng. Halo, gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar dong. Lancar, itu juga ada mama. Eh, aduh kaget. Senang nggak aku bisa ikut buka puasa bareng? Senang banget, biasanya kan Anas nggak bisa ikut. Cuma alhamdulillah sekarang bisa ya, Nas? Hai, hai dulu. Kita lagi buka puasa bareng. Alhamdulillah, Nas. Ini ada baby juga nih. Ada apa-apa? Udah makan duluan ya? Ramadhan udah makan duluan. Di sebelah situ juga ada Raffi, tapi ya lagi ngobrol sama teman-temannya. Shanas tak bisa menyembunyikan rona kebahagiaannya. Buka puasa bareng keluarga dan sang kekasih. Ya, kehadiran JJ di tengah buka puasa keluarga besar Raffi Ahmad. Seakan pertanda, mempertebal jelinan silaturahmi dan sinyal restu bagi Shanas untuk merajut asmara mereka ke jenjang pelaminan. Lantas benarkah momen kebersamaan buka puasa bersama itu? Sekaligus bagian proses ta'aruf bagi Shanas dan JJ? Dan seperti apa cara keduanya menjalani masa pacaran selama bulan Ramadan? Pacaran syariah kita gimana? Ya, yang pasti harus jaga jeruk dulu lah, kayak di mal, jangan pegang tangan. Kayak ta'aruf gitu lah. Supaya kalau misalnya ta'aruf itu, dua insan itu menjadi semakin teguh. Hai, saya Raffi Ahmad. Saya yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Maaf lahir batin ya, mudah-mudahan puasanya lancar terus sampai kita menuju hari kemenangan Ibu Fitri. Tonton juga sepertinya menikmati ya lagu-lagu kita tadi. Kita selain menghibur juga, kita juga berdakwah. Ba�. Baah. 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 Terima kasih.